Bupati Tangerang Ahmetsek Iskandar bersama Gubernur Banten Wahidin Halim mengikuti rapat koordinasi pemberantasan korupsi terintegrasi di Provinsi Banten yang bertemakan Fokus Area Penertiban dan Pengelamatan Aset Capaian Tahun 2020 di Pendopo Gubernur pada hari Selasa 24 Oktober 2020 Selain dihadiri 8 Bupati atau Wali Kota Sebanten, Rakor yang diisi Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Nawawi Pomolango dihadiri juga Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR Basuki Hadi Mulyono Perwakilan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional serta perwakilan PT PLN Persero dan Angkasa Pura II Pada kesempatan tersebut dilakukan pengirahan sertifikat tanah atau aset dan pengirahan FASOS serta FASUM oleh Kementerian ATR atau BPN kepada Gubernur Banten dan Bupati atau Wali Kota Sebanten Yang dilanjutkan dengan pengirahan MOU oleh PT Angkasa Pura II kepada Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar, dan Wali Kota Tangerang Gubernur Banten juga mengungkapkan bahwa MCP merupakan monitoring tentang capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi, KORSUBGAH yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia yang meliputi 8 area intervensi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!